Intro Oke teman-teman saya berada di makam Sunan Kalijaga di Demak, di Kepopatan Demak Ini adalah makam Kita berada di makam Sunan Kalijaga dan terlihat punya jamaah sedang memberikan Doa Tawasul Ini masalah yang bukan tau pilih Ini tidak boleh masuk Tidak boleh masuk Tidak boleh masuk Itu biasanya tidak terbihan Iya Ini terlihat kan Sunan Kalijaga yang di YouTube ya Tidak boleh masuk Itu juga Tidak boleh Tidak boleh Maka ini Diluka kalau Di hari-hari Pertugus Ini adalah Kejara 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 Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga saya selalu lali Kejara 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 Sekarang hari berada di temung ujungi makam. 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 Nah ini teman-teman di kawasan kompleks makam Sunan Kalijaga ini juga terbanyak, juga banyak ya makam-makam yang lain yang saya tidak tahu ini makam siapa. Mungkin pada masanya adalah makam orang-orang terdekat Sunan Kalijaga. Cukup banyak ya teman-teman. Oke teman-teman kita sudah selesai makan siarah ke makam Sunan Kalijaga dan kita akan menuju ke tempat lainnya di Kabupaten Demak ini. Nah teman-teman kalau kalian berkunjung ke makam Sunan Kalijaga untuk berjarah di sekitaran ini ada banyak oleh-oleh ya oleh-oleh khas Demak dan oleh-olehnya cukup beragam. Ini makanan khas tradisional Demak, ada dodol, ada wajib, makanya macam-macam. Jadi kalau misalnya kalian harus mampir ke tempat jajanan. Selain kuliner, disini juga ada sejumlah, ada juga ternak-tenik, ibadah seperti tasbih, ada juga peci, adung baju koko, nah ini. Ini penak-tenik busana sepanjang jalan ini itu ada banyak warung-warungnya atau tokoh-tokok kecil begini. Yang menjual, mereka ada aksesoris, ada tasbih, ada siwak, macem-macem yang pokoknya. Jadi cukup padat sekali. Ini teman-teman ya, sana itu cukup jauh dan hampir sepanjang jalan ini dipenuhi oleh tempat namanya, tempat panik dan juga kuliner. Ini teman-teman, Suhan Kalijaga, salah satu wali Songo, penyembar agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Oke teman-teman, saat ini saya berada di Masjid Agung Remak. Ini adalah masjid, salah satu masjid peninggalan Suhan Kalijaga di kawasan ini. Hari ini cuacana cukup panas ya teman-teman, karena ini jam menunjukkan pukul setengah 12 waktu Demak. Ini ada museumnya, Masjid Agung Demak. Ini museum, Masjid Agung Demak. Nah ini teman-teman, ada situs tempat berwudu bersejarah zaman dulu tentunya. Jadi dulu mungkin tempat wudunya di sini. Nah ini sudah kelihatannya sudah renovasi, sudah renovasi sehingga tidak terlihat lagi bentuk aslinya. Kita akan masuk ke siung. Jadi kalau mau masuk musim ini, sendalanya si copot dulu ya. Nanti disimpan di sini. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di musim ini terdapat air-air alquan ya. Dan ditulis tangan, asli tulis tangan. Cuman belum tahu sejarahnya siapa yang menuliskan air-air suci alquran ini dengan menggunakan hop. Ini ada tertulis mushaf ya, mushaf 6. Mushaf 8. Lebih banyak sekali tulisan Alquran. Tulisan tangan makhluk saya. Pampu peninggalan Paku Buono ke-1. Padahal ini, tahun 1710. Ini sebelum lahir ini. Ini ada gentong besar ya. Teman-teman bisa baca. Tidak bisa di-zoom. Tidak bisa di-zoom. Ada beberapa catatan sejarah. Melalui benda-benda kuno ini. Yang disimpan di museum Masjid Agung Demak. 4, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 8 8 9 Jadi kalau tidak salah, ini bekas tiang mesin, ini bekas tiang mesin. Agung karena sudah takut dimakan usia, hanya ini tidak digunakan lagi, dan kemudian disimpan di museum agung gemak ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!